hai oke lanjut tadi kita udah bahas tentang kiransi sekarang kita bahas tentang item-item di schoolgirl mobile jadi kalau kalian klik air icon berangkas ini di main menu kalian akan melihat semua item yang ada di schoolgirl mobile itu pertama ada item consumable itu berarti dia bisa dipakai disini nah dia cuma ada dua ya XP booster ini menggandakan XP berarti sebanyak 100% jadi dia dua kali dengan durasi empat jam dan sampai 12 jam nah dia ini bisa berjalan terus waktunya berjalan terus maupun kalian online ataupun offline kalian dia akan jalan terus lanjut ada kiransi kita udah bahas tentang mata uangnya sekarang kita bahas tentang yang belum ya kunci pertama kunci-kunci ini digunakan untuk mengupgrade karakter sesuai dengan tiernya misalnya tier bronze tier silver gold dan diamond nah selanjutnya ada rift ticket ini ada free rift ticket yang akan kalian dapat tiga setiap hari maksimal enam yang bisa kalian simpan yang bisa ditumpuk dan ada juga rift ticket yang biasa ini bisa dipakai dah kapan saja dan tidak bisa ada maksimalnya dan lanjut itu ada gift gift dan gold gift jadi divini kalian bisa dapatkan dari social hub itu jadi teman-teman kalian kita disini kebetulan ada gold gift dan red gift kita kita berbandingkan dua-duanya kita dapat nomor fortune skill points dan dapat request oke kelihatannya jelek ya yang gold sebenarnya enggak yang gold itu lebih bagus dan kalian juga bisa dapat yang namanya inner peace eliza itu varian eliza non elemen dia berarti tidak ada elemennya dan dia cuma bisa bisa didapatkan disini aja di gold gift Tidak ada sumber lain yang bisa mendapatkan indah-indah sini mau relik apapun tidak ada dapat dan yang terakhir itu ada energi review sedih digunakan untuk mengisi energi saat terkalian kabisan energi untuk ikut betul dan kalian sudah pernah pakai juga dan lanjut skill point skill point ini barengan dengan key sekalian gunakan untuk mengupgrade faktor kalian jadi setiap karakter itu punya nilai skill pointnya sendiri ya kalian bisa gunakan untuk semua variannya misalnya double sini kita punya 6000 kalian bisa gunakan untuk semua varian double nah lanjut ke elemen doll essence ini sebenarnya digunakan untuk evolusi dari gold ke diamond kalian butuh tiga tapi nanti aku akan bahas tentang evolusi nanti di video setelahnya setelah ini lagi oke dan yang ini ada yang terakhir paling terakhir ini relic shots relic shards ini jika sampai seribu itu kalian bisa mendapatkan relic dari tier yang itu tier yang dia tunjukkan sendiri ini kan silver nih kalau sampai seribu kita dapat silver fighter relic dimana kita bisa lihatnya kita bisa lihat di relic kalau kita ketemu relic kalian bisa lihat di bawah nah dia dipenjukan dalam presentasi presentasi ya kalau yang tadi kan ditunjukkan sampai seribu jadi bagaimana kita dapat faktor relic shards namanya itu sebenarnya banyak sumbernya salah satu sumbernya adalah dengan mendapatkan faktor sendiri jika misalnya kita dapat faktor bronze kalian akan mendapatkan 40 atau 4% dari silver shards ya di sini jika kalian dapat karakter silver kalian akan dapat 4% dari gold shards atau 40 dan sama juga dengan diamond kalau kita dapat sebuah sebuah fighter gold maka kita akan dapat 4% atau 40 gold damage shards dan jangan lupa teratur once again have fun